Intro Demi raup untung banyak diduga pembangunan pagar desa Bojongcatang kurangi spek dan langgar undang-undang nomor 14 tahun 2008 Demi raup untung banyak diduga pembangunan pagar desa Bojongcatang kecamatan Tunjung Teja, Kebupaten Serang kurangi spek dan langgar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Kamis 15 Agustus 2024 Pasalnya saat tim awak media kolokasi pengerjaan bangunan tersebut terlihat tidak ditemukannya papan informasi proyek dan bahan material yang digunakan seperti semen Raja Wali besi berdiameter 0,8 mm dan Hebel yang digunakan terkesan bukan kualitas super karena banyak patahan Saat tim awak media hendak mengkonfirmasi kepala desa tidak ditempat melainkan di rumahnya saat dikunjungi ke rumahnya kepala desa mengarahkan ke pelaksana kegiatan sementara pelaksana kegiatan tidak berada di lokasi pengerjaan untuk menggali informasi lebih jauh awak media mencoba mengkonfirmasi WH selaku pelaksana kegiatan melalui pesan whatsapp dirinya menjelaskan terkait papan proyek tidak ada di RAB itu memang dari anggaran ban pro pak di RAB nya emang tidak ada papan proyeknya ucap WH untuk memastikan dan menghindari upaya dugaan tindak korupsi dimohon Inspektorat Kabupaten Serang agar segera turun ke desa Bojongcatang dan mengaudit pengerjaan pembangunan pagar desa tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 12 huruf G UU 20 2001 pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuai bagi dirinya menyalahgunakan kekuasaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah dari Tunjung Teja Kabupaten Serang Joy Surtani Global Risk TV melaporkan